Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Deng Hua Sising Chi Season 7 versi Man Hua Episode 20 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyima episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Taishang yang terkena pukulan telak oleh roh darah bumi hingga menembus tubuhnya Sedangkan Wukong pun tiba-tiba datang menghampiri Master Reng yang akan dihukum oleh Raja Siti Garba Di episode ini, diawali kita meneruskan Taishang Lao Jun yang merasa sangat kesakitan Karena tubuhnya ditembus oleh tangan roh darah bumi guys Tapi ternyata ia masih kuat untuk menahannya Ia pun seketika memegang lengan roh darah bumi dengan kedua tangannya Tampak darah bumi pun terkejut dengan Taishang yang ternyata masih bisa bangkit Sedangkan Taishang pun kini meringis dan berkata Kena kau, seketika dari tubuh Taishang keluar tentakel-tentakel yang berputar-putar Melilit tangan roh darah bumi yang masih menancap di tubuhnya Roh darah bumi yang akan menggerakkan tangan kirinya Tiba-tiba saja tentakel-tentakel itu juga langsung menjeratnya Sehingga kini kedua tangan roh darah bumi tidak bisa untuk digerakkan Raja Gebajikan, kau memang sangat licik, ucap roh darah bumi Lalu tiba-tiba terlihat dari atas mereka berdua lingkaran kumpulan kertas mantra Lingkaran itu seketika mengeluarkan cahaya terang yang mengarah ke bawah Dan tiba-tiba muncullah kembaran Taishang dan berkata Hei, aku ada disini Taishang 2 itu pun langsung melancarkan pukulan tepat ke kepala roh darah bumi Seketika muncul cahaya kemasan yang sangat terang di sekitar mereka Roh darah bumi pun terkejut dan tak bisa apa-apa Dan tiba-tiba saja roh darah bumi pun mengeluarkan buih-buih air dari mulutnya Seperti layaknya ia tenggelam di dalam air guys Dan terlihat Taishang pun langsung melompat dan berputar-putar Dan bersama dengan itu muncul air yang sangat banyak yang membentuk sebuah bola dan mengurung roh darah bumi guys Taishang yang melompat itu berkata Rasakan satu pukulanku Yang pun berputar untuk mendarat di tanah dan berkata lagi Sepuluh ribu tahun kultifasimu masih kurang untuk menandingi pengalamanku di medan perang Ucap Taishang kepada roh darah bumi Dan dengan sangat percaya diri Taishang pun disitu kemudian berkata Hmm tidak buruk sama sekali Yah ini sudah siang ternyata Roh darah bumi yang saat ini tersekel di dalam bola air kemudian berkata Raja kebajikan kamu benar-benar orang yang munafik Lalu Taishang pun menjawabnya Untuk berurusan denganmu Aku tidak harus berpikir dua kali untuk melakukan ini Ternyata murid baruku Si manusia ilusi juga tidak buruk Lalu terlihat Taishang dua pun kini berlutut dan berkata Terima kasih guru atas pengajarannya Dan ia pun seketika berubah menjadi wujud aslinya Dengan tubuh berwarna hitam dan memakai jumper ungu Dirinya langsung berlari dan mendekat kepada Raja Kebajikan Ia pun langsung memberikan hormat kepada Tata Gata dan Dewa Sasin disitu Sedangkan Taishang pun juga memperingatkan kepada Tata Gata dan Dewa Sasin Agar tetap waspada Karena walaupun saat ini roh darah bumi sudah terkurung Tapi kekuatannya tak boleh diremehkan Di dalam segel bola air roh darah bumi pun berkata Taishun kau melakukan penyerangan lebih awal Lalu memerintahkan muridmu untuk datang dengan berubah wujud menjadi dirimu Kau sengaja melakukan ini agar aku bingung dan mengacaukan pikiranku Kemudian kau meneruskannya dengan memancingku untuk bercerita Menunggu siang hari Dimana saat itu adalah waktu yin begitu lemah dan yang begitu kuat Hei Raja Kebajikan Ternyata semuanya telah kau berhitungkan dengan baik Dan setelah mengatakan itu Roh darah bumi pun tiba-tiba keluar dari segel bola air Dan mendarat di tanah Badannya pun kini merasa lemas Selain pengaruh dari segel bola air Tetapi juga karena waktu yang sudah tengah hari Membuat saat ini yin menjadi titik terlemah Raja Kebajikan pun disitu dengan tenang mengatakan Kalau semuanya ini hakikatnya sudah mengikuti kendak takdir dan misteri dari langit Lalu roh darah bumi dengan keadaan badannya yang lemas berkata kepada Taishang Sebagai dewa kuno Bisa-bisa hanya kau meracuniku diam-diam Lalu roh darah bumi pun tiba-tiba berteriak Hei Raja Kebajikan Kapan kamu berani bertarung denganku dengan jujur sekali saja Mendingan hal itu Raja Kebajikan pun dengan sombongnya berkata Hmm, pecundang memang cuma bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna Jelas saja hal itu langsung membuat roh darah bumi pun marah guys Seketika ia pun mengeluarkan kekuatan lubang hitamnya yang siap menelan apapun Aku sangat kecewa denganmu Raja Kebajikan Kau adalah lawanku selama bertahun-tahun Bahkan apakah kau juga lupa dengan sumber kekuatanku Ucap roh darah bumi Seketika langsung terjadi sesuatu di langit Terlihat bulan pun perlahan akan menutupi matahari Kekuatan lubang hitam roh darah bumi begitu kuat Hingga pasir-pasir pun tersedot ke dalam lubang hitam milik roh darah bumi Terlihat mereka berempat pun sangat terkejut dengan fenomena ini Taesang pun menjadi panik Ia pun berkata Apa? Apakah perhitunganku salah? Dan terlihat para monster-monster gurun pasir pun terlempar bersama pasir-pasir Dan tersedot oleh kekuatan yang dasyat itu Melihat hal itu Taesang pun tambah terkejut Dan ia pun berkata Kekuatan lubang bintang hitam Ternyata dapat menyerap semua hal di alam semesta Untuk digunakan dirinya sendiri Ini jelas sangat berbahaya Dan terlihat Tata Gata, Dewa Sasin, dan murid Taesang pun saat ini sangat waspada Dengan kekuatan yang dasyat itu Sedangkan kekuatan roh darah bumi pun terus saja menyerap energi alam semesta Dan di langit terlihatlah bulan perlahan dan perlahan semakin menutupi matahari Hingga akhirnya terjadilah gerana matahari yang sempurna Seketika fenomena itu pun membuat panik semua yang ada di situ Dewa Sasin saat ini sangat kaget Karena tiba-tiba saja angin menjadi berhenti Tata Gata pun juga sangat terpana melihat hal itu Ia pun berkata Lubang hantu hitam bahkan mengisap bintang Dan menghirup cahaya sembilan matahari Sebesar inikah kekuatan roh darah bumi Ini sungguh mengerikan Taesang pun yang juga terkejut kemudian berkata Kalau hari ini benar-benar tidak bisa diremehkan Di luar dugaan Monster ini ternyata jauh lebih sulit dihadapi dari yang kubayangkan Ucap Taesang di situ Sin kemudian beralih memperlihatkan Sun Wukong yang sudah melayang di atas Raja Sitigarba Dan tak hanya itu Kini terlihat Syotian, Nio Moren, Wu Jing, dan Kerabatu pun juga ikut datang Di situ Wukong pun berkata Siapapun yang berani menyentuh tiga jiwa master inkarnasi Adalah Musuku Dan terlihat saat ini Raja Sitigarba pun hanya terdiam Sedangkan Jukuan pun kemudian berteriak kepada Wukong Agar jangan menyinggung Raja Sitigarba dan membuat masalah di sini Mendengar hal itu, Wukong yang liar nakal brutal tentu saja tak takut guys Membuat onar dan masalah adalah keahlian saya Aku tak pernah takut pada siapapun Wujar Wukong Hal itu langsung membuat Raja Kin Guang pun naik pitam Ia pun menunjuk Wukong dan berkata Wukong, kamu sangat berani Kurang ajar kau Wukong pun langsung membalas dan berkata Apa lu, kau tak suka? Melihat Wukong yang membelanya Master Reng pun kemudian berkata Wukong, kamu gak usah khawatir dengan masalahku Melihat Master Reng yang kegeeran Wukong pun di situ berteriak Hei, siapa yang peduli denganmu Aku di sini cuma ingin menyelesaikan kepentinganku sendiri Lalu Raja Kin Guang pun di situ menyahut Omong kosong, ucapnya Wukong pun kemudian menjawab Omong kosong, katamu Urusan antara aku dan Master Rengkarnasi belum terselesaikan Jika aku tidak bisa hidup lagi Apa kau akan bertanggung jawab? Seketika Wukong pun langsung melompat Sambil mengeluarkan tongkat saktinya Untuk memukul Raja Kin Guang Aku paling benci dengan dewa sampah tingkat tinggi Saya hanya punya satu cara untuk menangani sampah seperti ini Yaitu Pukul saja Teriak Wukong Raja Kin Guang pun seketika langsung komat kamit Untuk mengeluarkan jurusnya Dan tiba-tiba saja Dari jurus itu Keluar banyak monster alam baka Yang siap untuk melahap jiwa Sun Wukong Monster-monster itu pun langsung menyerang Wukong dengan brutal Wukong pun berusaha menghindari tembakan-tembakan dan gigitan dari monster Yang pun langsung melompat ke atas lagi Tapi tiba-tiba Dari bawah Monster itu berhasil menjerat kaki Wukong guys Hal itu langsung dimanfaatkan oleh para monster lainnya Mereka pun dengan cepat mengeroyot dan menggigit Wukong bersama-sama Dan kini Setiap bagian tubuh Wukong pun sudah dipenuhi oleh gigitan dan jeratan dari para monster itu Bahkan tubuh Wukong sekarang sudah tertutup oleh monster-monster yang mengerobutinya Disitu Raja Kin Gwang pun berkata Sun Wukong Apa yang bisa kamu lakukan? Tak disangka Akhirnya seratus hantu pemakan jiwa telah membuat Sang Raja Kera berakhir menjadi debu Sin kemudian beralih di tempat rombongan Bixutong Disana terlihat saat ini matahari terbagi menjadi dua Separuh berwarna putih Separuh berwarna hitam Hal itu membuat mereka pun menjadi kehiranan Apa yang terjadi? Ucap Baishi Putri Tengkorak pun juga bertanya Apakah ini gerhana? Yutok pun lalu berkata Apakah langit mengalami perubahan? Ucapnya Dan tiba-tiba saja muncul lubang pasir di dekat mereka Bukan hanya langit yang berubah Lihat pasirnya Teriak Putri Tengkorak disitu Dan tiba-tiba saja lubang itu semakin membesar Dan membuat mereka pun terjatuh ke dalam Bersama sebagian dari pasukan zombie Mereka pun terjatuh dengan deras Dan di bawah pasir Mereka pun seketika seperti masuk ke dimensi lain Karena tiba-tiba saja mereka jatuh dan nyemplung ke dalam air guys Hal itu membuat Bixutong jadi panik dan berteriak Hei bagaimana keadaan kalian semuanya? Tapi untungnya mereka semua tampaknya baik-baik saja Air itu kemudian mengalir dengan sangat deras Dan dengan cepat membawa mereka mendarat ke suatu tempat Bixutong pun disitu melihat sebuah batu besar yang ada di depannya Ia pun berkata Tak terduga Di bawah gurun ada tempat seperti ini Dan ternyata batu itu adalah papan nama yang bertuliskan Desa Samsara Desa Samsara? Nama ini sedikit aneh dan berbeda Ucap Yutau Dan kini semuanya pun berjalan memasuki tempat tersebut guys Sin kemudian beralih memperlihatkan lagi pertempuran dengan roh darah bumi Terlihat di langit sudah terbentuk gerhana yang sempurna Yang membuat langit pun menjadi gelap Terlihat disitu api berkobar Dan lubang hitam milik roh darah bumi pun terus saja menyerap alam semesta Dan tubuh roh darah bumi pun kini berubah Dengan mata yang menyala api Rambut dan tubuh yang mengeluarkan kobaran api juga guys Roh darah bumi dengan wujud barunya ini kemudian berkata Di bawah kekuatan yang menyerap matahari sembilan hari yang terik ini Bahkan jika para dewa dan buddha di seluruh langit datang Mereka tidak akan pernah bisa mengalahkanku Ucapnya Dan terlihat api pun berkobar-kobar dan berkumpul di dada roh darah bumi Ia pun langsung menatap tajam kepada keempat dewa di hadapannya Raja kebajikan yang ketakutan pun berkata Orang ini telah menyerap matahari sembilan hari ke dalam dirinya Benar-benar kekuatan yang mengerikan Tata kata pun disitu berkata Agar jangan sampai membiarkan roh darah bumi pergi dari sini Sasin pun juga menambahkan Kalau roh darah bumi pergi Maka itu akan membahayakan seluruh dunia Manusia ilusi juga terlihat sangat ketakutan Sungguh penjahat yang menakutkan Ucapnya Mendengar perkataan itu Roh darah bumi pun kemudian berteriak Penjahat katamu Siapa yang harusnya disalahkan atas semua ini Siapa yang memunis syarat untuk menilai baik dan jahat Dan Iya Roh darah bumi pun langsung menembakkan api dari mulutnya kepada mereka Tembakan itu sangat dahsyat dan langsung mengarah ke murid Raja Kebajikan Melihat hal itu Sang manusia ilusi pun langsung mengeluarkan jurusnya Untuk menahan serangan dari roh darah bumi Taishang pun lalu berteriak Hei kamu jangan bodoh cepatlah mengindar Dan Mak blar Benar saja Manusia ilusi pun tak kuasa menahannya Tembakan darah bumi yang dahsyat itu Seketika menghancurkan lengan dari murid Raja Kebajikan itu Ia pun terbental dan berteriak kesakitan Melihat hal itu Taishang pun langsung melompat untuk menolongnya Tapi tiba-tiba saja Saat ia akan meraih muridnya itu Manusia ilusi pun lantas bergerak Dan tersedot ke arah roh darah bumi Lalu darah bumi pun berkata Kamu sampah kebajikan Tak akan mampu menolongnya Dan ia pun lantas juga berkata lagi kepada murid Taishang Hei bocah Salahkan tuanmu yang telah membawamu menuju kematian Hahaha Seketika murid Taishang pun semakin tersedot Dan hanya bisa berteriak kepada Taishang Guru tolong selamatkan aku Tapi Taishang pun hanya bisa menonton kejadian mengenaskan yang menimpa muridnya itu Dan akhirnya Manusia ilusi pun tertelan ke dalam lubang hitam bintang milik roh darah bumi guys Darah bumi pun lalu berkata Hei Taishang Kamu telah membiarkannya mati Kamu memang munafik Kamu hanyalah guru yang memperalat muridmu Dan kini hanya tinggal bertiga di hadapan roh darah bumi Yaitu Raja Kebajikan Tata Gata Dan Dewasa Sin Tetapi tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh suatu Lalu Dewasa Sin pun berkata Ups Kekuatan kami tiba-tiba tidak berfungsi Tampaknya setan lubang hitam itu terus saja menyedot esensi kekuatan kita Lalu Tata Gata pun berkata Jika keadaan terus seperti ini Cepat atau lambat kita akan kelelahan dan mati Seketika Taishang pun mengeluarkan kertas segel mantranya Dan ia pun berkata Roh darah bumi menyerap esensi kita Ayo kita berikan semuanya kepada dia Hal itu membuat Tata Gata dan Dewasa Sin pun saling memandang Dan dengan kompak mereka pun berkata Taizun kami mengerti Dan terlihat Raja Kebajikan pun melompat Memutar-mutarkan kertas mantranya Dan menghantapkannya ke tanah Seketika keluarlah tembok dari dalam tanah Di sekeliling roh darah bumi Dan ceder Tembok itu langsung menyatu dan mengurung roh darah bumi di dalamnya Raja Kebajikan pun disitu berkata Aku sekarang menggunakan kekuatan Taode Gaokhyang Untuk memblokir kekuatan matahari miliknya yang sangat panas Seketika Tata Gata dan Dewasa Sin pun langsung bersama-sama Menempelkan telapaknya ke tembok mantra itu Taizun lalu melompat ke atas dan berteriak Inilah saatnya Ia pun langsung memukulkan tangannya ke sisi atas tembok itu Sedangkan Tata Gata di samping kanan Dan Dewasa Sin di samping kiri dari tembok itu Seketika tembok kebus bersegi panjang itu pun langsung mengeluarkan cahaya emas yang sangat terang Karena mereka bertiga mengeluarkan kekuatan terbesarnya Untuk dialirkan kepada roh darah bumi yang ada di dalam Terlihat mereka pun sekuat tenaga mengalirkan kekuatan mereka masing-masing Dan di dalam Roh darah bumi pun terus saja menyerap kekuatan para dewa itu Lalu tiba-tiba Doar Api di tubuh roh darah bumi semakin membesar membakar tubuhnya Tubuhnya pun juga tiba-tiba menjadi membesar guys Kalian para dewa akan kelelahan Kamu akan terbakar Teriak roh darah bumi disitu Lalu Taizun pun disitu berkata Itu benar Jadi sebelum kekuatan kami habis Kami akan membunuhmu duluan Darah bumi pun lalu menjawab Hei penyutua Angan-anganmu terlalu berlebihan Dan terlihat mereka bertiga pun semakin memperkuat tenaganya Kubus itu pun semakin bersinar dan membesar Tata-tata dan dewa sasin sekuat tenaga menahan badannya Sedangkan Taizun pun menambahkan kertas mantra-nya Untuk menambah kekuatannya Darah bumi pun disitu berteriak Percuma saja Ketika kekuatanmu tak akan berguna melawanku Matahariku akan membakar kalian sampai ke tulang Dan dagingmu tak akan tersisa Lalu Taizun pun disitu berkata Hmm di sore hari kekalahamu telah tiba Roh darah bumi pun lalu keheranan Apa? Ucapnya Taizun pun lalu berkata Saya memilih menyerang di siang hari Apakah kau tahu alasannya? Roh darah bumi Kau selalu berpikir bahwa aku mencoba menyerangmu Di saat kondisi terlemahmu Tapi sebenarnya Tujuanku sebenarnya bukan itu Darah bumi pun disitu lalu berkata Hei rubah tua Kamu ingin mendorongku untuk menggunakan bakar anoda Lalu Taizun pun menjawab dan berkata Sebenarnya aku memilih tengah hari Tujuan sebenarnya adalah untuk membuatmu menyedot kekuatan surga matahari sembilan hari Tubuhmu adalah yin murni Bahkan jika kamu menyedot api yang sangat ekstrim Kau bisa mengalahkan musuhmu Tapi di sisi lain Yin dan yang tubuh neraka kamu itu juga akan terbakar Dan kekuatan sihirmu akan melemah dengan cepat Lalu roh darah bumi pun berkata kepada Taizun Kamu memang benar-benar licik Lalu Taizun pun menjawab Untuk melawanmu Cara apapun akan kulakukan Mendengar hal itu roh darah bumi pun langsung berteriak Raja kebajikan Dasar kau Dan tuar Seketika tembok kubus itu pun meledak guys Dan kini terlihatlah darah bumi yang sedang terikat oleh rentengan-rentengan mantra dari raja kebajikan Dengan badannya yang sekarang menjadi sangat gendut Sedangkan Tata Gata dan Dewa Sasin pun masih mengalirkan kekuatannya Raja kebajikan kemudian berkata Hei, seperti yang diharapkan Apabila kita bertiga bekerjasama Kita bisa mengimbangi kekuatanmu Dan saat engkau melepaskan kekuatan yang besar itu Sekarang hanya tersisa kurang dari sepertiganya saja Dan saat ini kekuatanmu belum pulihkan Ucap Raja kebajikan Darah bumi pun langsung terkejut Apa? Ucapnya Dan seketika terlihat asap di atas roh darah bumi berputar-putar Hal itu langsung membuat darah bumi pun kaget Dan dari atas keluarlah sebuah tangan dengan kedua jari yang menunjuk siap untuk menyerang Dan ia pun berkata Saat itulah waktu yang tepat aku bisa mengalahkanmu Dan ternyata itu adalah Taishang yang langsung menotok kepala darah bumi dengan jarinya guys Aku akan selalu berdiri dengan landasan kebajikan yang tinggi Apa kau tahu? Ucapnya Ia pun lalu menotok bagian-bagian tubuh roh darah bumi yang lain Dan seketika Serangan Taishang itu membuat roh darah bumi pun meledak guys Dan mereka bertiga pun langsung melompat untuk menghindari ledakan yang dasar itu Dan tiba-tiba saja terlihat roh darah bumi pun berubah wujud menjadi remaja lagi Dengan kulit berwarna merah yang saat ini dipenuhi oleh luka Melihat hal itu Taishang pun kemudian segera melompat mendekat kepada darah bumi sambil berkata Sebelum roh darah bumi meninggal dan menjadi tanah Aku harus melakukan suatu Ia pun langsung menggunakan jarinya untuk menyentuh kepala roh darah bumi Taishang pun langsung berkonsentrasi dan membaca semua memori dan pikiran dari roh darah bumi Ia pun berkata Dewa dari tiga dunia manapun Kemudian para monster Dan ia lanjut berkata kepada Sasin dan Tata Gata Selama dalam momen kematian Aku dapat memanfaatkan metode ini kepadanya Lalu tiba-tiba wajah Taishang pun terlihat berbeda dan menjadi murung Bagaimana? Tanya Dewa Sasin yang sudah penasaran Lalu Taishang pun menjelaskan Kalau roh darah bumi mempunyai kemampuan memblokir diri secara spiritual Kekuatannya sangat kuat Saya hanya bisa melihat sebagian gambar diingatannya Ucap Taishang Terus apa yang anda lihat? Tanya Dewa Sasin lagi Lalu Taishang pun menjawab Neraka Siti Garba Hal itu langsung membuat Tata Gata sangat terkejut dan berkata Siti Garba dan roh darah bumi saling terkait Lalu Taishang pun berkata Mereka mungkin sekeutuh Merencanakan konspirasi besar di surga Dan penghancuran 3000 dunia Tapi iblis saat ini sudah kita hukum dan tak bisa melakukan apa-apa Tapi bahkan jika roh darah bumi mati Aku juga akan mencari Siti Garba untuk menjelaskan semua ini Lalu Tata Gata pun disitu berkata Apakah kalian bisa merasakan Bahwa kematian roh darah bumi ini sedikit aneh? Dewa Sasin pun juga membenarkan apa yang dikatakan Tata Gata Ia pun berkata Benar, kenapa dia mati begitu mudah? Hal itu membuat Taishang disitu pun menjadi terkejut Tata Gata pun kemudian melepas jubahnya Lalu jubah itu akan ia tutupkan kepada roh darah bumi Dan ia pun berkata Dewa Iblis Kuno Aku tak akan membiarkan anda mati dengan telanjang seperti ini Karena ini bisa membuat anda sangat memalukan Tapi tiba-tiba terlihat mata darah bumi pun melirik kepada Tata Gata Dan hal itu langsung membuat Tata Gata sangat terkejut Karena dari kepala roh darah bumi Tiba-tiba ia menembakkan sesuatu kepada Tata Gata Yaitu sebuah batu kecil merah yang akan mengenai wajah Tata Gata Raja Kebajikan pun langsung berteriak Minggirlah, batu itu berbahaya Seketika Dewa Sasin pun langsung bertindak Dan dengan cepat menangkap batu itu sebelum mengenai Tata Gata Tapi tiba-tiba batu yang dipegang Dewa Sasin pun pecah guys Dan langsung melesat masuk ke dalam tubuh Dewa Sasin Hal itu membuat Dewa Sasin pun sangat terkejut Raja Kebajikan pun langsung berteriak Hati-hati itu akan menyerangmu Seketika ia pun langsung memukul tubuh Dewa Sasin Hingga muncrat darah guys Sin kemudian beralih di aula peti mati gantung Terlihat disitu para monster alam baka yang dikeluarkan oleh Raja Gingguang Masih mengerubung Wukong Hei tampaknya monyet itu sudah mati Ucap Raja Gingguang dengan pedenya disitu Lalu tiba-tiba saja Terlihatlah Wukong yang sudah berada di belakang Gingguang Yang pun dengan entengnya berkata Hei bahkan kau tidak tahu yang kau serang itu cuma tubuh kloninganku ya Kamu lebih baik kembali ke peti mati dan berbaring saja Jelas saja hal itu langsung membuat Gingguang terkaget-kaget Terlihat Wukong pun mengangkat tangannya dan menuju ke atas Aku sudah bosan Tongkat sakti bangkitlah Seketika muncullah tongkat sakti raksasa dari atas Yang langsung menghantam sekumpulan monster alam baka itu Gingguang pun langsung kaget dibuatnya Tongkat raksasa itu pun langsung menggenjat semua monster ke tanah hingga tak tersisa guys Melihat hal itu Raja Sitigarba pun kemudian memanggil Wukong Sun Wukong berani-beraninya kamu membuat masalah di istana peti mati gantung ini Dan terlihat Wukong bersama yang lain serta mengajak master inkarnasi Untuk segera melarikan diri dari tempat itu Tapi tiba-tiba saja hal itu langsung dihadang oleh seseorang Dan itu adalah Jukwanyin Yang pun disitu kemudian berkata Raja Kerah jangan buat aku melakukannya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh